Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya, Kacamata Tekno Di video kali ini saya akan bercerita mengenai smartphone yang saya jadikan sebagai dari driver utama saya Smartphone-nya ini dia, Vivo Z1 Pro Vivo Z1 Pro ini saya gunakan sudah hampir 1 tahun Jadi, di usia yang 1 tahun ini kira-kira kelebihan dan kekurangan apa saja yang dimiliki dari Vivo Z1 Pro Masih layak nggak sih di 2020 ini Vivo Z1 Pro digunakan? Buat teman-teman yang lagi menimang-nimang atau mencari frenzy apakah Vivo Z1 Pro ini layak diambil di 2020 Semoga video yang saya buat ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusannya ya Tanpa berlama-lama lagi, kita saksikan ke video pembahasan lebih lengkapnya Tapi seperti biasa, kita saksikan ke video bumper yang mau lewat yang satu ini Kelebihan dari pertama Vivo Z1 Pro yang saya rasakan selama di 2020 itu ada pada layar dari Vivo Z1 Pro Layar dari Vivo Z1 Pro ini sudah Full HD 1080p dengan tampilan dari punch hole Kameranya ada di samping kiri ya Untuk desain di 2020, desain punch hole ini sudah kekinian Karena smartphone-smartphone yang terbaru sekarang Seperti Realme 6 dan Realme 6 Pro saja sudah menggunakan desain dari punch hole Ada beberapa smartphone yang memiliki masalah delay touch dan juga burn-in Untuk smartphone yang bukan Vivo Z1 Pro Di grow Vivo Z1 Pro sendiri, saya jarang menemui pengguna yang mengeluh tentang delay touch dari Vivo Z1 Pro Vivo Z1 Pro sendiri untuk layarnya responsif banget Untuk bermain game seperti Mobile Legends, PUBG, dan CUD ya tidak ada masalah sama sekali ya Oke, kita lanjut ke kelebihan yang kedua dari Vivo Z1 Pro Yang saya rasakan prosesornya, yaitu prosesor Snapdragon 712 yang menggunakan fabrikasi 10nm Prosesor dari Snapdragon 712 ini memiliki skor di AnTuTu sebesar 200 ribuan Yang dimana dengan skor 200 ribuan itu semua game zaman sekarang bisa dilibas Selama saya menggunakan Snapdragon 712 dari Vivo Z1 Pro ini juga tidak ada masalah sama sekali Suhu stabil, tidak ada frame drop Dan juga untuk game-game masih bisa dimainkan semua di Play Store tanpa ada hambatan sama sekali Terus sekarang Snapdragon 712 ini paling worth it di range harga 2,5-3 jutaan Menurut saya yang bisa menyaingi sedikit itu hanya Mediatek G90T punyanya Redmi Note 8 Pro Kita lanjut kelebihan dari Vivo Z1 Pro yang lainnya, yang ke nomor 3 Yang nomor 3 menurut saya, ya kelebihan dari Vivo Z1 Pro yang nomor 3 ini ada di sektor kamera Kamera depan dari Vivo Z1 Pro ini beresolusi 32MP dengan bukaan 2.0 Jadi beberapa video yang saya ambil untuk konten-konten Youtube Saya sebelumnya yaitu seperti Boya M1 dan juga Lighting E27 itu saya menggunakan Vivo Z1 Pro ini Hasilnya cukup memuaskan Vivo Z1 Pro ini ya sanggup merekam versi 1080p di 30fps Saya rasa smartphone ini masih harus andalkan untuk membuat konten-konten di video Youtube saya Kamera belakang dari Vivo Z1 Pro ini ada 3 yaitu 16MP dengan aparatur atau bukaan lensa 1.8 Kamera wide dengan besar 8MP dan bukaan di 2.2 Lalu kamera depth sensornya di 2MP bukaan 2.4 Kamera utamanya ini sanggup merekam di resolusi 4K 60fps dan 30fps Untuk hasilnya nanti akan saya tampilkan ya Oke ini adalah contoh perekaman di 1080p 30fps bagaimana hasilnya Apakah lebih stabil teman-teman ya teman-teman sendiri yang nilai ya Oke saya akan kondisi berlari Di nomor 4 kelebihan Vivo Z1 Pro ini ada di sektor baterai dan juga sektor pengecasan Di sektor baterainya Vivo Z1 Pro ini menggendong baterai sebesar 5000 mAh Yaitu bisa bertahan di jam 6 pagi sampai jam 12 Yaitu pemakaian intensif game dan juga untuk editing video Nah untuk pemakaian biasa saja saya Vivo Z1 Pro ini sanggup sampai sore kok teman-teman Ya jadi tidak usah ragu, tidak usah takut kehabisan baterai Karena Vivo Z1 Pro ini salah satu smartphone yang saya capirip konsumsi dayanya ya Lalu untuk sektor pengecasan sendiri Vivo Z1 Pro ini menggunakan dual engine fast charging Bisa mengecas smartphone dari 0% sampai 100% dengan lama 2 jam sampai 2 jam setengahan Untuk smartphone yang menggendong di 5000 mAh mengisi lamanya di 2 jam sangat baik lah Tidak usah beli charger lagi karena dual engine fast charging ini sudah aktif di charger bawaan dari Vivo Z1 Pro ini Kita lanjut ke kelebihan dari Vivo Z1 Pro yang terakhir Ya kelebihan dari Vivo Z1 Pro yang terakhir ini adalah update software dari Vivo Z1 Pro itu sendiri Di awal launching sampai dengan sekarang saja Vivo Z1 Pro masih terus mengeluarkan update-nya Jadi pada tanggal 11 Juli 2020 Vivo Z1 Pro mengeluarkan update di Vivo Z1 Pro ini Yaitu sebesar 3GB untuk Android 10 ya Jadi gosak takut teman-teman Vivo Z1 Pro masih kebagian di Android 10 kok Nah menurut saya software dari Vivo Z1 Pro ini juga cukup matang Dari awal launching sampai sekarang pemakaian Vivo Z1 Pro tidak pernah mengalami masalah yang terlalu signifikan dalam update softwarenya ya Oke selesai kita pembahasan kelebihan dari Vivo Z1 Pro sekarang kita masuk ke kelemahan dari Vivo Z1 Pro Oke kita masuk ke kelemahan yang pertama dari Vivo Z1 Pro Kelemahan dari Vivo Z1 Pro yang pertama ini adalah ini belum menggunakan tipe C Vivo Z1 Pro ini sudah fast charging walaupun belum tipe C kok Jadi itu kembali ke pilihan teman-teman ya Oke lanjut ke kelebihan yang terakhir dari Vivo Z1 Pro Menurut saya kelemahan dari Vivo Z1 Pro ini adalah di bodinya ya Rentan sekali tergores Ya bukan hanya Vivo Z1 Pro saja sih Semua smartphone yang menggunakan bahan polikarbonat itu rentan terkena goresan halus dan juga penyakit seperti jamur Jadi saran buat teman ya seperti tadi gunakanlah pelindung atau anti gores skin carbon ya Sampai disitu aja pembahasan dari saya penggunaan smartphone Vivo Z1 Pro selama setahun Menurut saya kekurangan dan kelebihannya Buat teman-teman ingin mengambil Vivo Z1 Pro di 2020 Kesimpulan saya ya Vivo Z1 Pro ini masih sangat layak dibeli di 2020 Dengan range harga di sekitaran Rp 2,5 jutaan di varian Rp 4.64 Dan juga di Rp 2,8 sampai Rp 2,9 di varian Rp 6 per Rp 128 Vivo Z1 Pro masih belum ada tandingannya selain Realme 5 Pro dan Redmi Note 8 Pro Jadi saya rasa Vivo Z1 Pro dan teman-teman yang tadi saya sebutkan itu masih sangat worth it Karena Snapdragon 712 belum ada tandingannya lagi selain Snapdragon 720 Tapi Snapdragon 720 sendiri harganya masih sekitaran Rp 3 jutaan ya teman-teman Oke sampai disitu aja pembahasan dari Vivo Z1 Pro di 2020 Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi di video saya selanjutnya See you next time